Halo Sobat Sports, salam jumpa di Leo Sports Channel. Berikut update statistik pertandingan Ipepper Savings Bank vs Dijon Reds Park hari ini, Jumat tanggal 25 Oktober 2024, serta daftar klasemen, dan top score. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut ini klasemen sementara Korea V-League Women Volleyball. Hungkuk Pink Spiders berada di posisi pertama, dengan koleksi 6 poin. Diikuti Dijon Reds Park pada posisi kedua, dengan 5 poin. Ipepper Savings Bank di posisi ketiga, dengan 4 poin. Di posisi keempat, Hyundai Hill State dengan 3 poin. IBK Altos di posisi kelima, dengan 0 poin. Expressway High Pass di posisi keenam, dengan 0 poin. Dan pada posisi ketujuh di tempat IGS Caltech dengan 0 poin. Berikut ini daftar top score Korea V-League Women Volleyball. Megawati Hangestri berada di puncak top score, dengan torehan 42 poin. Diikuti Fan Jabu Kilik, pada posisi kedua, dengan 36 poin. Leticia Momabasoko di posisi ketiga, dengan 36 poin. Victoria Dancak di posisi keempat, dengan 35 poin. Park Jong-Ah di posisi kelima, dengan 35 poin. Selanjutnya pada posisi keenam ditempati Zhang Yu, dengan torehan 34 poin. Tutku Burcu di posisi ketujuh, dengan torehan 33 poin. Kim Yeon Kong di posisi kedelapan, dengan 33 poin. Giselle Silva di posisi kesembilan, dengan 32 poin. Dan pada posisi kesepuluh ditempati Pyo Seng Yu, dengan 32 poin. Pertandingan I-Papers Savings Bank vs Dijon Red Spark berakhir dengan skor 23, dengan set skor 21-25, 18-25, 25-18, 25-23, serta 6-15, dan total set skor 95 untuk I-Papers, serta Red Spark 106. Sedangkan untuk waktu bermain dari pertandingan ini, yaitu pada set pertama selama 29 menit, set kedua 26 menit, set ketiga 27 menit, set keempat 29 menit, set kelima 15 menit, dengan total waktu selama 2 jam 6 menit. Selanjutnya untuk statistik kedua tim sebagai berikut. Untuk skor serangan, I-Papers menorehkan 58, dan Red Spark 70. Blocking skor, I-Papers menorehkan 13, Red Spark 13. Untuk surf skor, I-Papers menorehkan 2, Red Spark 7. Dan bumsil atau kesalahan, I-Papers 22, Red Spark 15. Sedangkan untuk digsakses atau kesuksesan bertahan, I-Papers 67, Red Spark 79. Akurasi penerimaan bola, I-Papers 34, Red Spark 39. Untuk tingkat keberhasilan serangan, I-Papers 40,56 persen, dan Red Spark 45,45 persen. Serta efisiensi penerimaan bola, I-Papers 27,84 persen, dan Red Spark 40,22 persen. Berikut statistik pemain dengan perolehan skor serangan tertinggi. Dari I-Papers, Park Jomah menorehkan 21 poin, dengan tingkat serangan sukses sebesar 50 persen. Sedangkan dari Red Spark, Megawati Hangestri menorehkan 26 poin, dengan tingkat serangan sukses sebesar 48,98 persen. Selanjutnya statistik pemain dengan perolehan blocking skor tertinggi. Dari I-Papers, Zhang Yu mencetak 6 kali blocking, dengan tingkat blocking sukses sebesar 24,32 persen. Dari Red Spark, Jong Hoyong mencetak 5 kali blocking, dengan tingkat blocking sukses sebesar 42,11 persen. Berikut statistik pemain dengan perolehan surf skor tertinggi. Dari I-Papers, Zhang Yu menorehkan 1 kali surf, dengan tingkat kesuksesan sebesar 16,67 persen. Sedangkan dari Red Spark, Fan Jabu Kilik menorehkan 3 kali surf, dengan tingkat kesuksesan sebesar 14,29 persen. Demikian update statistik, klasemen, dan top skor hari ini. Terima kasih dan salam sports. Terima kasih telah menonton!